Merhaman Ahlal Kamadi Merhaman Ahlal Nawadi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Alhamdulillahiladzilqail Wa maarsalna kaillarehamatan lil'alamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain Robi syurahli yishadri wa yassirli amri wa ahlul uktata min lissani yafkahu qawli Hadirin para pemerintah yang dirahmati oleh Allah Syukur Alhamdulillah Pagi hari ini kita bisa hadir Bisa menyaksikan kegiatan ngaji bareng Gusbahak Yang terselenggara atas kerjasama Ustaz Muhammadiyah Malang Dan pondok tahfidul Quran LP3IA Naruhan Rembang Mudah-mudahan pengajian pagi hari ini Mendapatkan rilu dari Allah SWT Pemirsa hadirin yang dirahmati oleh Allah Marilah kita buka bersama Acara di pagi hari ini dengan bacaan Basmalah Bismillahirrahmanirrahim Selanjutnya kata sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Rektor Unistaz Muhammadiyah Malang Bapak Dr. Fauzan MPD Waktu dan tempat dipersilakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Pertama marilah kita panjatkan rasa syukur Gadarat Allah SWT Pada pagi hari ini yang telah memberikan kenimatan kepada kita Sehingga kita bisa bersilaturahmi di majlis yang mubarakat ini Mudah-mudahan Allah selalu memberikan bimbingan kepada kita Sehingga kita menjadi orang yang digolongkan Sebagai mana orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah Hadirin sekalian Mungkin perlu kami aturkan Khusbah Tradisi silaturahim Keluarga besar UMM Khususnya pada para ulama Itu sudah sejak lama Ya Itu bagian dari cara kami Untuk Tolabul ilmi Tolabul ilmi Biasanya kami mengundang Tetapi kami juga bersilaturahmi Dan Alhamdulillah Pada pagi hari ini kita bisa Bersilaturahim Dan maturun-murin sangat Khus Pogdal Engkang Sampun Tipun Menopam Menikup Paringakan Bisa disempatkan Untuk kehadiran kita bersama Dalam rangka untuk Menambah wawasan keilmuan kita Khususnya adalah Memperbaiki cara beragama Memperbaiki cara beragama Mudah-mudahan lah Menjadi kafah Saya kira pengantarnya itu Dan apabila ada hal yang kurang berkenan Kami mohon maaf Yang sebesar-besarnya Saya kira itu Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Pak Rektor Hadirin para pemirsa yang dirahmatullahi wabarakatuh Tiba saatnya Mari kita simak bersama Ngaji bareng Khusbah Dengan tema Meneguhkan Islam Rahmatan Lil'alamin Waktu dan tempat Kami persilahkan untuk Khusbah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang kita hormati Bapak Rektor UMN Dr. Fauzan MPD Bapak Suparto Bapak Haris Bapak Stargi Dan Bapak Irwin Tol Juga Direktur Telkom Bapak Mungkas Teman-teman UMN Dan semua yang mendengar Yang kami hormati Ini ngaji Ngaji itu harus objektif Objektif itu jujur Jadi bisa saja Korbannya ya saya Bisa Rektornya Bisa semuanya Tapi korban dengan Makna yang bagus Karena diantara Saran Al-Quran Allah ngentikan Kalau Belajar Atau Mencari nasihat Atau mencari kebaikan Apa saja Itu diistilahkan Walau ala anfusikum awil walidayni wal akrabin Meskipun Ketentuan itu Merugikan kamu Jadi ketentuan apapun Yang merugikan kita Kita harus tetap kaji Meskipun itu Tidak menguntungkan kita Karena banyak Problem Mulai dulu Sebenarnya problem itu Orang yang Wakam Wakam Karena tidak penting Yang populer saya Pandai itu tidak penting Yang penting agama ini tetap Jalan Sama Negara ini harus jalan Siapapun presidennya Nah ini penting Saya utarakan Karena Perbedaan antara Nafsu dan Komitmen beragama itu Tipis sekali Sehingga dulu Sehingga dulu pernah ada cerita ini Bukti Keadilan Rasulullah SAW Pernah suatu saat Nabi itu ngaji Yang ngaji seperti ini Terus ada pemuda Dengan cueknya Ngelewati Masjid yang sedang dipakai Nabi ngaji Sehingga cerita semuanya Ngomel ya Bergumang Celaka betul pemuda itu Ada Nabi ngaji Kok tidak ikut ya Tapi Nabi secara besar hati Ngentikan Ini ada di beberapa kitab Di Fadol Ilul Kasbi Keutamaan kerja Kata Nabi Pemuda itu Mau mencangkul Di lahannya Jika dia mencari Nafkah untuk keluarganya Untuk kebaikannya Maka itu bagian dari Ajaranku Jadi Nabi berbesar hati Bahwa Kerja seperti itu Bagian dari ajarannya Jadi tidak harus datang Ke majelis Ngaji Dan bisa saja Yang sedang hadir itu Orang yang hindari istrinya Minta belanja Jadi ngaji Terus Ben Radituntut belanja Mungkin anak-anak UMM yang kesini Daripada tengok-tengok Yang malang Bosen jalan-jalan Kerempan Jadi Tidak mesti benar juga Niatnya Jadi Ya sama itu Jadi kalau di dunia Kiai Kiai-Kiai yang masih Orisinal itu Nafsu itu Benar-benar dilatih Maka masyur Dalam cerita Ada orang Perang sama Ali R.A. Ketika perang Ini Sangat semangat Tapi ketika orang itu Meludai Dan Sayyidina Ali ini Tersinggung karena Diludai Sayyidina Ali langsung Angkat tangan Sudah perangnya Tidak usah diteruskan Karena saya marah sama kamu Sekarang demi nafsu Karena kamu meludai Saya Padahal saya tadi Motifnya Demi Allah dan Rasul Jadi Sangat tipis Bedanya kita Emosi karena diri kita Dan emosi karena Allah dan Rasul Sehingga ketika Diludai Ini terus Beliau mikir Jangan-jangan perang saya Karena saya Diludai Nah yang hilang Dari peradaban Modern Adalah Allah itu Tidak begitu hadir Di hati kita Saya sering cerita Dimana-mana Tek hadis itu Sebenarnya berbunyi gini Ini hadis Maka Nayukminu billahi Wal yamil akhir Fal yukrim jarohu Ada yang Fal yukrim jarohu Doifauhu Ada yang Fal yakul khairan Awlyasmu Siapa yang iman Dengan Allah dan Rasul Maka harus Memuliakan Tetangganya Memuliakan Tamunya Dulu itu ada Seorang ulama Dipanggil Anak muda Dibully Lalu sekarang Wahai kiai Datang ke rumah saya Datang kiai Setelah sampai Ke rumah orang itu Silahkan kiai Kembali ke rumahnya Saya tidak butuh kiai Kiai itu dengan Riang kembali Setelah di rumah Dipanggil lagi Pak yai silahkan Datang ke rumah saya Datang lagi Ya senyum-senyum Kiainya santai Wah tidak jadi butuh Pak yai silahkan Kembali lagi Sampai tiga kali Oh itu kalau rektor Digitukan Marah Dosen marah Kiainya santai Santai Senyum-senyum Relax Ketika ditanya Kenapa Pak yai Tidak tersinggung Jawabannya unik Anak muda Saya ini senang sekali Nuruti perintah Allah Disuruh menghormati Tetangga Sehingga ketika Anda manggil Ya saya datang Ketika Anda Nyuruh pulang Ya saya pulang Saya senang sekali Nyenangkan tongku Dan itu perintah Allah Jadi tidak ada hubungannya Dengan kamu Wah pemudanya Nangis Minta Minta dimaafin Kalau kita kan Kita ini Dosen Kiai Mungkin kita Doktor Mungkin kita Profesor Tapi kita ini Sering didikti oleh Orang budu Kalau orang budu Jengkel Kita ya jengkel Kamu jengkel Dijengkelkan orang budu Itu namanya Terdikti Itu bodoh Pak pinter Wah itu tidak pinter Sama sekali Kalau betul-betul Kamu pinter Hanya bisa Didikti oleh Allah Jadi antara Hukum Allah Apa? Berbuatlah baik Sama orang Yang berbuat buruk Sama Anda Itu diktaianya Allah Kalau diktaianya Orang-orang budu Jadi dimangkel Dan mangkel Terus kamu mangkel Itu bodoh Pak pinter Nah Problem kita Kekinian adalah Orang pinter Orang budu Itu bodoh-bodoh Bisa didikti oleh Sekelilingnya Terus karuan Wataknya perumahan Seperti itu Wataknya anak-anak Seperti itu Kita didikti Anak-anak Jengkelkan kita Mangkel Berarti kita didikti oleh Orang budu Makanya agama itu Kadang 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 Sambunglah Orang Yang memutus Kamu Karena Dengan demikian Kita hanya didikti oleh Bukan didikti oleh Hukum sosial Bukan didikti oleh Jawa ini Yang mengatakan Tenggok Yang mengatakan Berbuat baik Sama yang berbuat baik Pada kita itu Orang fasek Ya seperti itu Maling Ya seperti itu Sama Tapi kalau berbuat baik Sama orang yang berbuat jelek Sama kamu itu Baru luar Biasa Dan memang Taknya hadis Berbuat baiklah Sama orang Berbuat buruk Sama kamu Jadi tidak boleh Orang didikti Makanya Ngaji di sini Di antaranya Saya akan cerita Dalam sebuah hadis Sokheth Dalam hadis Hassan Yang diluatkan Imam Tirmidhi Ada kalimat Dari Rasulullah Sallallahu Alayhi wasallam Dawa Nabi Kamu jangan jadi orang Yang mudah diumbang Ambingkan oleh orang Sekeliling kamu Yaitu kamu Mengatakan Jika orang baik Ke saya Saya akan baik Jika orang buruk Ke saya Saya juga akan Membalas buruk Itu namanya Anda didikti Tapi berkomitmen Kamu akan Berbuat baik Meskipun orang lain Berbuat buruk Nah sekarang Logika sosialnya Begini Kalau di Indonesia Ada seribu Kiai Ada seribu Profesor Yang ingin Membenahi Indonesia Rata-rata Orang awam itu Semau gue Terus mereka Mendikti kita Perilakunya Enggak simpatik Perilakunya Jengkelin Terus Seribu Profesor Ini ikut jengkel Itu kira-kira Jadi solusi Apa goblek bareng Sama seribu Kiai Ini ikut jengkel Ini jadi solusi Apa goblek bareng Goblok bareng Nah problem sekarang Kita ini biasa Didikti orang bodoh Nah makanya Ciri khas orang muslim Itu kata nabi Jadi baik tetangga Karena perintahnya Allah dan rasul Pentingnya apa Bedanya Karena berbuat baik Ini perintahnya Allah Kalau tonggol Rappik Lagi tetap Rappik Karena perintahnya Masya Allah dan rasul Begitu juga Dengan hubungan Dengan istri Dengan anak Bujum mulai Dicewetlah Itu tetap Rappik Karena dengan cara itu Kita hanya tunduk Kepada Allah dan rasul Tapi kalau kamu Istri saya Kalau baik Ya saya baik Kalau tidak Berarti Anda Didikti oleh Perilakunya dia Itu latihan Ya kalau dalam Bahasa pondok Latihan jadi wali Itu yang paling berat Nabi itu Kalau sama orang munafat Itu sabarnya Masya Allah Padahal Nabi Perso Kalau orang itu Orang munafat Karena dengan cara Seperti itu Bahwa kebaikan Nabi pada seseorang Itu atas perintahnya Allah dan rasul Bukan atas Nama servis Kalau Nabi hanya Baik kepada Abu Bakar Itu mungkin Orang bilang Sadu ini Abu Bakar baik Sama Nabi Tapi kalau Nabi Baik sama orang munafat Abdu'ah bin Ubay bin Salud Itu kalau Tidak perintahnya Allah dan rasul Itu tidak bisa Ini cobalah Berlatih seperti itu Sehingga kita Tidak mudah didik Seolah lagi Tidak mudah Maka Di antara kebaikan Allah dan rasul Adalah Bahkan orang dolim Saja diberi jatah Rahmat Makanya tadi Seperti Muka Dima Yang dibaca Pak Haris Agama ini Rahmatanil alamin Orang yang dolim Saja dapat jatah Rahmat Apalagi yang soleh Nah kemudian Yang perlu dicatat Kenapa kita Menjadi enjoy Dengan Islam Islam itu adalah Agama yang Tidak didikti oleh Materi Jadi kalau Anda ingin makan Enak Mungkin kalau Pikiran kebanyakan Orang Anak-anak muda Yang millennial Yang gaul Ingin makan enak Ya makan yang disukai Misalnya Sate Atau bakso Malang Atau apalah Kalau orang-orang Yang jadi wali Tidak gitu Cara berpikir Ini yang masih Orisinal Ditanya Ini dunia Baru kesulitan Makanan Baru resesi Cara makan Enak Gimana Jawabannya lucu Ya gampang Idam Itu lauk Kalau kamu Ingin makan Lauknya Paling enak Apa Aljuk Kamu harus Lapar Sampai Kalau puasa Itu melihat Tempe Itu Luar biasa Tapi Kalau kamu Ga puasa Air putih Itu ga Menantang Tapi Kalau puasa Tempe Air putih Itu Menarik Dan Anda Tetap Lahap Apa Karena Lauk Terbaik Adalah Aljuk Yaitu Lapar Tapi Kita Ini Enggak Kita Ini Kayak Orang Bodoh Kayak Orang Bodoh Tadi Profesor Nya Makan Nyaman Ya Kalau Sesuai Selera Itu Kan Sama Dengan Anak ABG Itu Makan Lahap Kalau Yang Disukai Lalu Bedanya Apa ABG Sama Profesor Kalau Cara Berpikir Masih Sama Kan Itu Kiai Nya Juga Gitu Kiai Makan Enak Kalau Yang Disukai Kalau Enggak Itu Bedanya Apa Kiai Sama Orang Awam Orang Awam Juga Gitu Makan Lahap Kalau Yang Disukai Nah Ternyata Berilaku Kita Yang Pinter Sama Yang Bodoh Sama Kalau Kamu Ingin Berkasta Lebih Baik Itu Cara Makan Enak Idamuhu Aljur Lauk Terbaik Adalah Karena Kita Sangat Lapar Makanya Mesyur Dalam Cerita-cerita Tareh Siroh Nabawiyah Nabi Diberi Hediah Beberapa Hediah Di Antaranya Ada yang Diterima Ada yang Tidak Termasuk Yang Dikembalikan Itu Dokter Ada Seorang Raja Memberi Hediah Nabi Dokter Tobit Itu Sama Nabi Dikembalikan Karena Dokter Ini Sudah Lama Kumpul Nabi Nabi Tidak Pernah Sakit Akhirnya Dokter Ini Putus Asa Ini Tidak Perlu Diobatin Ketika Ditanya Kenapa Ya Rasulullah Engkau Tidak Pernah Sakit Karena Kita Ini Kaum Kita Ini Komunitas Masyarakat Yang Tidak Akan Makan Kecuali Lapar Dan Selalu Sudah Makan Berhenti Sebelum Kenyak Jadi Sederhana Segali Pengobatan Zaman Nabi Sebagian Besar Penyakit Itu Pasti Disebabkan Kita Cerobos Dalam Hal Makan Sudah Ngerti Kalau Duren Masalah Kalau Makan Duren Tidak Kehitung Apalagi Kalau Gratisan Tidak Banyak Pola Tidur Juga Gitu Kata Nabi Dan Kita Tidak Tidur Kalau Tidak Sangat Ngantuk Nah Itu Namanya Orang Orang Soleng Sedih Didikti Materi Kalau Didikti Materi Kan Bisa Tidur Nyenyak Kalau Kasurnya Enak Tidur Enak Itu Kalau Sangat Ngantuk Di Gudang Di Base Kalau Sangat Ngantuk Semuanya Enak Sama Kalau Lapar Hanya Tempe Tapi Kalau Sangat Lapar Itu Enak Ini Ilmu Yang Mulai Hilang Ilmu Yang Mulai Hilang Nah Cara Ibadah Juga Gitu Kita Kita Ini Kan Saya Ini Punya Bapak Kiai Mbah Kiai Punya Guru Yang Sangat Alim Seorang Kiai Kememun Itu Dulu Kita 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 Pengkaji Ilmu Itu Tidak Pernah Tau Bedanya Enak Dah Mahmati Karena Dulu Mbah Darwis Itu Kedaklan Itu Dulu Ngajinya Bersama Mbah Hashim Ketika Di Indonesia Ngaji Mbah Soleh Darat Mbah Soleh Darat Dulu Ngajinya Sama Buyut Saka Enam Namanya Soleh Asnawi Di Kudus Mbah Soleh Darat Itu Dulu Alim Alim Orang Orang Jepara Jepara Yang Dekat Kudus Setelah Di Mekah Mbah Hashim Ini Mondoknya Mulazimnya Ke Sheikh Mahfud Termas Tapi Sesekali Ke Sheikh Khotib Minangkabu Nah Yang Mbah Ahmad Dhalan Lebih Sering Ke Sheikh Khotib Minangkabu Sesekali Ke Mahfud Singkat Cerita Karena Sheikh Khotib Minangkabu Sudah Modern Terlibat Organisasi Dunia Pas Itu Beliau Pengagum Bawaannya Mbah Dhalan Lebih Pergerakan Karena Beliau Lebih Ngedolakan Sheikh Khotib Nah Sheikh Khotib Sendiri Sebenarnya Orang Minangkabu Jadi Beliau Namanya Muhammad Muhammad Saja Jadi Menantunya Orang Arab Itu Dicibir Mertuanya Ini Karena Punya Mantu Orang Jawa Orang Arab Singkat Cerita Terus Si Mertuanya Bilang Gini Kamu Jangan Pernah Bilang Kalau Orang Arab Mansa Kanal Arab Orang Yang Bertempat Di Arab Walakin Mantakal Lama Bi Arab Fasih Tapi Orang Bisa Ngomong Arab Secara Fasih Sehingga Cerita Kalau Kamu Tidak Percaya Nanti Suatu Saat Menantu Saya Kalau Jumatan Tidak Usah Kamu Kasih Tahu Langsung Suruh Jadi Khotib Tidak Usah Kamu Kasih Tahu Sarannya Tidak Usah Kamu Kasih Tahu Kalau Sekarang Kan Kalau Dosen Jadi Khotib Ngumpulkan Materi Dulu Lucunya Diantara Materinya Itu Dari TV Jadi Ribet Khotbah Sekarang Kalau Musim Corona Ya Akan Ngomong Corona Musim Apa Ngomong Apa Jadi Lagi-lagi Didikte Media Sebenarnya Kalau Ngomong Sesuai Kebutuhan Umat Ini Obat Apa Tapi Tidak Sesuai Trending Topik Itu Kan Anak Anak Gaule Ini Doktor Kok Gitu Kan Anak Singkat Cerita Si Khotib Ini Tidak Dikasih Tahu Sayy Muhammad Tadi Tidak Dikasih Tahu Langsung Disuruh Khutbah Fatakallah Mabikallah Min Fasyikhin Dia Ngomong Fase Sekali Bahkan Ngalai Fasenya Orang Arab Asli Semenjak Itu Beliau Dapat Gelar Al-Khotib Orang Yang Cakap Berpidatuh Berkhutbah Terus Khotib Al-Minang Kabul Jadi Orang Indonesia Luar Biasa Dulu Yang Namanya Orang Indonesia Di Arab Saudi Di 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 Lama Yang Sudah Alim Di Indonesia Kesana Termasuk Ahmad Dahlan Mbak Hashim Dulu Karena Sama-sama Muridnya Mbak Soleh Darat Lama-lama Yang kesana TKI TGW Mulai Agak Dibully Dulu Saya Nawawi Di antara Ijtihad Yang dihormati Beliau Mengkritik Nyonsewu Orang Yang Orang Biasanya Normalnya Muji Muji Orang Matisahid Hebat Orang Matisahid Hebat Oke Kita Sepakat Orang Matisahid Hebat Tapi Kata Imam Nawawi Dengan Sarat Niatnya Itu Li'i'lai Kalimatillah Dan Itu Bawaan Takdir Seorang lagi Itu Bawaan Takdir Harus Mati Di Medan Perang Tapi Tidak Boleh Seseorang Ini Niat Perang Tapi Niatnya Supaya Syahid Karena Kalau Begitu Berarti Dia Berniat Supaya Menjadi Maktulal Kafir Orang Yang Dibunuh Orang Kafir Kedua Dengan Dia Mati Berarti Pasukan Islam Berkurang Berarti Dia Ingin Pasukan Berkurang Misalnya Pasukan Orang Islam Itu Sepuluh Orang Kafir Sepuluh Kalau Kamu Ingin Sahid Berarti Mati Satu Tinggal Sembilan Kalau Yang Seperti Itu Sepuluh Mati Semua Gara Gara Ingin Sahid Akhirnya Perang Merawat Tenanan Benang Mati Benang Melebu Kata Senawawi Ya Enggak Kalau Kamu Perang Sama Orang Kafir Ya Niat Menang Dengan Niat Menang Ini Kamu Ingin Kalimat Tapi Kalau Kamu Ingin Sahid Berarti Kamu Menuruti Kehinan Nafsu Kamu Yang Cepat Masuk Serga Itu Orang Arab Tagumnya Bukan Main Karena Dimana Mana Orang Dinilai Dari Niat Faham Ini Ya Tapi Perang Dalam Kondisi Perang Bukan Teroris Perang Itu Orang Kafir Yang Ingin Bunuh Kita Itu Perang Namanya Apa Dulu Orang Cerita Sahid Itu Hanya Pokoknya Sahid Itu Hebat Sahid Di Medan Perang Itu Hebat Tapi Ketika Senawawi Memberi Penjelasan Ilmiah Jika Kamu Perang Ingin Cepat Mati Ingin Cepat Sahid Artinya Ini Untuk Pemenuhan Diri Kamu Kamu Bayangkan Langsung Masuk Serga Kamu Lupa Bahwa Dengan Kamu Dibunuh Kekuatan Islam Berkurang Akhirnya Beliau Memberi Penjelasan Sahid Itu Bagus Itu Sebagai Takdir Takdir Itu Kita Perang Yang Ingin Menang Tapi Takdir Mati Jangan Dipalik Oleh Perang Rapati Tenanan Benang Mati 6 Lebuh Itu Yang Pertama Termasuk Ulama Yang Pertama Memberi Penjelasan Itu Sahid Nawawi Akhirnya Melahirkan Kekaguman Yang Luar Biasa Dengan Takdir Munir Terus Beliau Itu Orang Yang Relax Kalau Menjelaskan Ilmu Ini Juga Guru-gurunya Mbak Hasim Mbak Guru Sama Mbak Ahmad Dahlan Senawawi Jadi Dulu Yang Alim Di Arab Itu Ada Senawawi Ada Seh Khotob Minang Kabu Ada Seh Bakir Jogja Ada Seh Mahfud Termas Itu Orang Indonesia Puh Banyak Sekaling Alim Bahkan Di Antara Yang Dikagumi Al-Azhar Itu Juga Orang Indonesia Nama Seh Abdul Manan Itu Mbak Barokanya Mbak Abdul Manan Tadi Tiga Orang Indonesia Jadi Pemahaman Ulama Indonesia Itu Khas Termasuk Ketika Memaknai Syahid Ketika Memaknai Apa Syahid Itu Unik Ketika Senawawi Diuji Dulu Yang Namanya Ulama Diuji Dulu 100 Ulama Jadi Dulu Ada Kompetisi Imam Bukhari Diakui Jadi Al-Ihadis Itu Diuji 100 Orang Al-Ihadis Sanat Dibolak-balik Matanya Dibolak-balik Tapi Beliau Tetap Bisa Mengembalikan Proporsi Sanat Itu Senawawi Pernah Diuji Gini Ayul Afdul Al-Ulama Awes Salatin Keren Mana Ulama Sama Raja Sama Orang Orang Kaya Sama Penguasa Ya Keren Ulama Terus Dibully Sama Orang Tapi Setahu Saya Banyak Ulama Yang Antri Di Rumah Raja Tapi Saya Tidak Tahu Melihat Raja Antri Di Rumah Ulama Sebanyak Mungkin Ustadz Tokiyai Yang Antri Ngajukan Proposal Kalau Raja Tidak Pati Malah Tidak Usah Antri Kiyainya Sudah Nyambut Jawabannya Lucu Senawawi Dan Yang Tanya Langsung Diam Ya Karena Ulama Itu Tahu Fungsinya Uang Sehingga Cara Nyari Sampai Seperti Sementara Raja Raja Tidak Tahu Fungsinya Ilmu Makanya Tidak Pernah Sewan Ulama Jadi Ya Dianggap Enteng Ulama Tahu Fungsinya Uang Tahu Untuk Bondok Sementara Raja Tahu Fungsinya Jadi Itu Khas Jawa Khas Jawa Khas Indonesia Apa Apa Yang Menurut Orang Banyak Dengan Tata Kutip Itu Buruk Atau Baik Itu Orang Jawa Menafsirkan Itu Gampang Saja Tahu